PSM Makassar menyisakan 4 pertandingan di Riga 1 musim 2022 atau 2022 Bagat tersebut menjadi tugas akhir Jobgal bersama Joko Eja Pelatih asal Belanda itu diprediksi bakal dipecat setelah kompetisi berakhir Pencoretan Jobgal dari kursi pelatih tak lain karena gagal membawa PSM bersaing di papan atas Riga 1 Sejak menangani tim tertua di Indonesia itu Jobgal baru 3 kali merasakan kemenangan Masing-masing saat melawan Madura United, Balito Putra dan PSIS, Semarang PSM kemudian bermain imbang 5 kali serta 5 pertandingan berakhir dengan kekalahan Jobgal mengaku hasil buruk yang dicapai oleh anak asuhnya karena jadwal padat serta pandemi COVID-19 Selain itu dia juga mengakui bahwa pemainnya sering melakukan kesalahan saat pertandingan berlangsung Pemain saya selalu melakukan kesalahan, gagal melakukan proses penyelesaian akhir, terlalu Jobgal Timur X Timur pelatih FCM main itu menegaskan saat ini PSM fokus pada 4 pertandingan tersisa Dia tidak ingin berbicara soal piala AFC 2022 Hal tersebut karena kontrak sang pelatih akan berakhir April mendatang Sebelumnya supporter meminta kepada jajaran manajemen untuk merombak tim sebelum turun di AFC Cup Salah satunya dengan mencari juru taktik anyar Kami berharap PSM mencari pengganti Jobgal saat turun di piala AFC Ungkap Koordinator Komunitas VIP Selatan KFS Erwin Syah kepada JPNM.com Jumat 11 atau 3 Pagi Meski demikian Erwin berharap PSM bisa meraih hasil bergus di sisa pertandingan liga satu musim ini Joko Eja menyisakan 4 pertandingan lagi Saya harap PSM terus bangkit di sisa 4 laga terakhir Terakhir berikut jadwal pertandingan PSM 14 Maret 2022 PSM vs Persela Lamongan Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat 21 Maret 2022 Persija vs PSM Pukul 21.30 waktu Indonesia Barat 25 Maret 2022 PSM vs Persija Banda Aceh Pukul 16.15 waktu Indonesia Barat PSM Makassar vs Arema F jadwal belum ditentukan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.